KPK menangkap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassim Limpo, tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian, meskipun awalnya SYL seharusnya diperiksa pada Jumat besok. KPK mengklaim memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjemputnya secara paksa, dengan pertimbangan bahwa SYL telah berada di Jakarta sejak semalam dan dikhawatirkan melarikan diri serta menghilangkan barang bukti. Sebelumnya, KPK telah memberikan kesempatan kepada SYL untuk datang atas panggilannya, meski menghargai alasan ketidakhadirannya. Keputusan untuk menjemput paksa SYL diambil setelah analisis yang dilakukan oleh KPK.